Silvo Fishery Silvo Fishery adalah sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Silvo Fishery bertujuan untuk konservasi dan memanfaatkan sumber daya hutan mangrove serta perairannya. Jadi, tambaknya membawa keuntungan, mangrovenya tetap lestari. Konsep Silvo Fishery adalah upaya perikanan yang tetap menjaga pelestarian ekosistem mangrove. Budidaya yang dikembangkan di Silvo Fishery, yaitu budidaya udang, kepiting bakau, dan jenis ikan bernilai ekonomi tinggi lainnya seperti ikan bandeng, ikan kakap, kerapu, dan lainnya. Manfaat budidaya tambak secara Silvo Fishery ada beberapa, yaitu yang pertama adalah biaya dan risiko produksi jauh lebih rendah dan dapat dikelola dalam skala kecil. Yang kedua, menghasilkan produksi sampingan dari hasil-hasil tangkapan alam seperti udang alam, kepiting, dan ikan liar. Ketiga, lingkungan lebih tahan terhadap serangan penyakit akibat kemampuan mangrove dalam menyerap limbah dan menghasilkan zat antibakteri. Keempat, petambak dapat menggunakan daun mangrove, terutama daun mangrove jenis Rhizophora SP, sebagai pakan ternak. Yang kelima, mencegah erosi pantai dan intrusi air laut ke darat sehingga pemukiman dan sumber air tawar dapat dipertahankan. Keenam, terciptanya sabuk hijau di pesisir atau disebut Coastal Greenbelt. Ketujuh, mangrove akan mengurangi dampak bencana alam seperti badai dan gelombang air pasang. Berikut adalah contoh potret kawasan tambak dan hutan mangrove di Kabupaten Tangerang. Ada juga contoh potret foto tambak udang di kawasan mangrove di Karimun, Jawa. Berikut sumber-sumber dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk follow semua akun ofisial sosial media Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.